Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita walian di sore hari ini dengan informasi kecelakaan Brunton, Lus Trans Jakarta dan sejumlah motor yang terjadi akibat tumpahan oli di kawasan Pasar Senen Jakarta. Bang licin bang hati-hati licin disini licin, hati-hati licin. Dua pengendara motor tiba-tiba terjatuh saat melaju di jalan raya Pasar Senen Jakarta Pusat siang tadi. Sejumlah pemotor lainnya juga mengalami insiden yang sama karena licinnya asfal jalan. Beruntung para pengendara motor tidak terluka. Selain kondisi asfal jalan yang licin pas jadi hujan, kecelakaan juga disebabkan tumpahan oli. Seorang pemotor sempat tersulut emosi dan meminta petugas memasang penanda agar tidak ada laki korban lainnya. Tidak hanya lima pengendara motor, licinnya asfal juga mengakibatkan dua armada bus Trans Jakarta kecelakaan. Kondisi kedua bus yang melintas dari arah gunung sehari menuju salam raya rusak parah di bagian depan dan belakang. Karena tidak terluka, para pengendara motor yang sempat terjatuh kembali melanjutkan perjalanan. Sementara dua armada bus Trans Jakarta dibawa ke Polbus di Jakarta Timur. Akibat insiden ini arus selalu lintas dari arah gunung sehari menuju salam raya sempat majat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!